Nggak rame sih, maksudnya ada orang jadi kayak nggak enak aja kalo mau di situ Jadi di sini lagi aja Berkegiatan, iya aku lagi kegiatan Kayaknya lu nggak geser sedikitpun Bahkan tadi aku udah kemana-mana guys Aku udah berkegiatan Tapi ya gitu nggak lama Cuma sebentar Tadi aku nambahin ini Look at this So cute Star, tiny stars Can you see that? So cute, so cute Udah makan belum? Udah, tadi aku udah makan Sparkling, sparkling, yes Marshmallow Selamat siang Jinan sang Selamat siang Kian sang Halo Maaf ya kalo kalian bosen emang backgroundnya Tapi gimana ya Di sini doang yang paling Please do gaya fresh peach Please do gaya fresh peach Kenan ngobrol ngobrol apa ya Bebas Have you eaten? Have you eaten ya? Ya I have my lunch earlier I have my lunch earlier Siapa nih? Oh my god My bias Lagi live juga I have my lunch Aku merelakan Aku merelakan Nggak apa-apa Asalkan aku bisa bertemu dengan kalian Dan aku merelakan dia live Dan aku melewatkannya Tidak apa-apa Aku nggak apa-apa Aku nggak apa-apa Aku oshiin kamu ya Oke Nan kok bisa sih bawain oshibe sama Briel Iya jadi apa ya Ya dia sih yang ngajak juga Tapi kayak Berunding dulu gitu loh Kayak mau lagu apa ya Dan dia tuh kayak bingung gitu Sama aku juga bingung sih Sebenernya mau lagu apa Cuman kayak tiba-tiba aja Dapet ide itu Tapi ya Semoga kalian suka Lih Kak Ramahfaza Diskobol Thanks Eh Kak Asalisa tadi ngasih marshmallow Makasih lucu tau marshmallow Bengong ala crispy bisa nggak Gimana Bengongnya gini Nggak bisa bongong ala crispy Aku jadinya kayak jutek Soalnya emang muka aku tuh jahat Kayak keliatannya tuh kayak jahat Jadi kalau bongong tuh gini nih Padahal bengong Tapi kayak Sinis jadinya cocok jadi vilain ikatan cinta emang ada vilain di ikatan cinta aku gak nonton yang nonton tuh si if guys aku gak nonton kok bisa ikrip sama ipi emang kan aku udah akram cuman ya emang udah lama gak ketemu aja jadi kalo ketemu tuh kayak ya gitu sih tapi dingin yang receh banget parah aku cuman kayak ngomong biasa tapi kadang dia ketawa aku gak ngapa-ngapain dia ketawa kayak dia tuh selalu ketawa dengan apa yang terjadi di sekitarnya gitu kadang gak lucu aja diketawain sama dia ikatan titan ikatan titan kamu udah nonton one day's vision belum udah tapi belum banyak sih kayak masih sedikit soalnya kayak aku agak kurang tertarik ya maaf eyelinernya bagus iya dibikinin tadi kalo kalian liat my previous showroom aku sempet ninggalin kalian dulu kan like for about a minute ini dibikinin sama kakak makeupnya bagus kok kalo bikin sendiri gak sebagus ini dan pasti bakal lama banget bisa salah-salah gitu atau kepanjangan atau kependekan atau ngebentuknya gak sama kok belum bisa bikin sendiri? belum bisa bisa tapi ya gitu lama dan ya gitu deh kenapa sih ini notifikasi bias lagi live juga muncul muncul mulu aku tau aku tau kamu lagi live tapi aku gak nonton aku gak bisa aku lagi live juga maaf sampaikan kepada biasku aku minta maaf aku tadi bisa nonton alisnya sambung aja nanti maksudnya gimana gak bisa emang siapa biasnya sekarang live ya siapa ya bias aku banyak ada dua tiga alis all alis one semuanya aku suka semua wow ngebayang itu iya kameraku yang tempered glass di depan kameranya rusak kayak pecah gitu jadi kameranya aneh kamu adalah aku Oshiku banyak ya gak apa-apa semuanya di empat ya iyalah semua harus di support semua harus didukung karena semua punya talentanya masing-masing jadi aku suka semua minan aku suka channel kamu suka juga suka banget suka banget lucu apalagi anjingnya degal gemes gemes banget degal jangan deket-deket kamera aku gak bisa liat kalau aku begini aku gak ngeliat aku gak bisa ngeliat komen gemes banget itu apa di mata kanan ini adalah apa ya glitter glitter i don't know what what this is called but what is it i don't know glitter perhaps i don't know jayyung jayyung siap jayyut jayyut suka gak ellie suka aku pencet jadi dia lemot sorry gak bisa ngeliat oke oke kajinan suka ekso suka dulu dulu waktu masih lengkap membernya soalnya tiba-tiba bias aku keluar aku jadi males gak mau gak mau gitu lagi di tempat latihan yup ntar juga ada latihan latihan everyday guys jadi sibuk banget pasti Chris atau Chris apa Chris di cekokin apa gimana justru aku kalau di cekokin waktu itu gak gak mempan gitu loh dulu temen SMP aku tuh temen sebangku aku aku masih suka banget sama Grayson Chance terus Justin Bieber On Direction aku masih suka banget sama mereka terus temen sebangku aku itu K-popers terus dia kayak selalu ngasih tau gitu loh ngerajuinin aku kayak ayo ayo suka ini suka ini tapi aku gak bisa gitu kayak susah aku dulu tuh nganggap semuanya sama sumpah temen aku dulu suka super junior terus dia suka aku aku cuma bisa bedain Siwon doang sama Kyuhyun sumpah sisanya udah kayak sama ini sama semua terus aku kayak udah lah aku kayak gak bisa eh terus apaan ya oh waktu ini waktu bulan puasa aku kayaknya aku udah pernah ini gak sih aku udah pernah kasih tau ke kalian kalo awalnya tuh aku suka karena aku lagi nonton TV kalo kalian tau ada channel TV yang kayak dia ngeplay apa sih music video dari lagu-lagu gitu loh dan kayak semua lagu ada gitu lagu western korea indo kadang asian chinese song juga ada terus aku kayak aku lagi nonton awalnya tuh lagu-lagu western gitu aku kan suka kan makanya aku yaudah aku play aja terus lagi puasa kan lagi kayak pengen 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 duduk aja udah gak mau jalan kemana-mana terus pas aku nonton udah selesai doang acaranya yang western abis itu langsung korea terus aku langsung kayak aduh males banget nih aku ganti deh aku kan gak suka korea waktu itu aku ganti deh aku pengen ganti aku cari remote-nya gak ketemu dong aku cari remote-nya gak ketemu terus aku kayak gimana nih aduh lagi puasa lagi mau nyari-nyari males kan mau ngangkat-ngangkat bantal gitu udah lah aku nonton aja lah gitu terus aku nonton aja tuh akhirnya yang acara korea itu eh ada MVX so kalau misalnya wow terus aku kayak langsung siapa nih wah aku langsung kayak wah gila sih gila terus aku kayak cakep banget terus aku langsung kayak gila ini aku kok bisa terus aku kayak gila ini ternama paling ini aku suka nih korea terus aku langsung kayak aku setelah itu langsung cari tau gitu langsung cari tau tentang EXO terus aku suka channel dulu terus udah akhirnya udah suka sampai sekarang cuma gara-gara mager ganti dan mager remote nyari remote TV softlines hari ini itu transparent yes it's a transparent contact lens you can see it aku selalu pake kok contact lens setiap hari tapi yang transparent chris kemarin sebangku sama tau luhan iya aku tau punhan ganan dulu aku chanbek chanbek iya chanyol bikin ku hi hi iya terus pas aku suka itu aku suka chanyol terus aku suka chris eh tiba-tiba mereka keluar terus aku tuh kayak aku tuh kayak sedih banget aku kayak udah males banget abis itu pas malin ke keluar tuh kayak aku udah gak bisa aku gak bisa aneh gitu marshmallow marshmallow jadi siapa nih marshmallow dari oh dari Jinanika dan wah banyak banget gift dari tadi ternyata Kak Alma Fazal Kak Cynthia makasih ya terus dari mana lagi Kak Rivano wow di Skobol juga Kak Jinanika terima kasih Kak Salisa Kak Cip-Cip terima kasih so friends yang diameternya berapa gak tau aku beli yang biasa aja yang bening no color wow di Skobol Kak Cynthia terima kasih ya nah iya terus aku kayak aku ngikutin banget bener-bener wah gila itu kayak langsung peralihannya tuh kayak bener-bener wah banget dari yang ke Western terus tiba-tiba langsung ke Korea kan wah gila sih terus awal aku sempet kayak sulit sih ngasalin nama-namanya kan karena beda banget kan kalau Western kan kayak namanya yaudah gitu kalau Korea kan juga beda namanya so kayak wow beda banget tapi kayak kayak gimana udah suka kan gak usah habis itu nah setelah itu oh di pertengahan nih sebelum-sebelum sebelum EXO membernya ada yang keluar aku tuh dikasih tau sama temen aku eh udah gue baru nih gitu apa namanya BTS gitu bisa aku liat lagunya No More Dream waktu itu so kayak ah biasa aku awal nonton gitu ah biasanya masih bagus masih bagusan EXO gitu kan enggak aku enggak mau enggak mau ganti aku tetep EXO eh tiba-tiba pas di partnya jangkup aku langsung kayak oh siapa ini terus aku langsung kayak jangkup banget terus aku langsung kayak suka saat itu aku langsung suka udah nah makanya waktu tapi masih masih ini banget masih belum pindah dari EXO masih EXO banget terus tiba-tiba pas udah EXO nya yang berada yang keluar aku langsung pindah BTS makanya tapi dulu sedih banget kalau ada yang nanya kamu suka apa boyband oh suka EXO sama BTS BTS siapa tuh BTS yang mana aku sedih banget dulu kayak gak ada yang tau sekarang oh my god sekarang kayaknya gak ada yang orang ada yang gak tau gak sih bangga banget kapan ya aku ingin juga menjadi mereka gitu loh kayak kayak bisa membanggakan fansnya gitu loh kadang tuh kayak rasanya kayak mau nanya juga kayak gila keren banget sih mereka kok dari yang mereka gak dikena gak ada yang tau tapi tiba-tiba tuh kayak bisa wah banget gitu makanya aku kayak sangat terinspirasi banget kayak aku pengen tau jadi kayak mereka kayak membanggakan kalian gitu membanggakan fansku kayak pasti kalian juga seneng kan kalau kayak gitu ibu gak aku dulu punya temen sebangku juga wibu dari SMP sampai SMA tapi kayak mereka nonton anime terus aku nonton juga aku udah maksain diri aku buat nonton tapi kayak gak bisa aja kayak gak suka gitu aku udah nyobain nonton Shingeki no Kyojin aku nonton apa ya waktu itu sumpah ada lagi lupa tapi kayak gak bisa sama aja kayak udahlah habis tuh udah gak usah paksain gak apa-apa bit to be suka gak tau lagunya doang kok iseng jinan itu pentolan gen 4 maksudnya gak tau dari mana bahasanya jinan itu pentolan gen 4 kok iseng lucu banget mungkin kajinan harus nonton yang sesuai genre apa aku gak tau sih aku mah asal suka dan bagus aja aku suka udah baby tau aku suka dehut terus sumpah kalau kalau korea jaman dulu aku tau tau banget justru nih sekarang yang aku gak tau karena sekarang aku udah gak ngikutin gak ngikutin ngikutin kayak dulu banget sekarang udah gak ada waktu guys kadang bahkan kayak mereka dulu tuh kayak aku udah nonton variety show semuanya aku nonton yang aja mereka tapi sekarang tuh bahkan mereka kayak nge-upload misalnya di IG atau Twitter atau apalah aku kayak bahkan kayak udah gak nge-nge gitu loh karena saking ininya banget saking udah gak sempet banget gak sempet banget buat main handphone buka-buka kayak gitu udah gak sempet banget favorit 21 siapa? CL aku suka CL pasti tau gak kajinan tau lah masa gak tau dan nganding-nganding nih pertanyaannya dan penthouse nonton gak aku gak gak terlalu nonton drama korea guys I'm sorry semangat terus makasih banyak member JKT yang cantik dari Jepang wow terima kasih halo terima kasih ya arigatou gozaimasu suka tv series suka tv series suka aku udah rekomen film dong kalian bisa nonton aku baru aja nonton sih kemarin film Moxie di Netflix Moxie Moxie judulnya Moxie 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 bagus sih tapi kayak ya so-so lah buat nonton-tontonan yang dalam waktu sunggang bisa lah buat mengisi kekosongan Wadalow Rensai iya ini adalah terjemahan mesin oh translate ya it's okay I'm still understand what you say Alice in Borderland udah nonton nah aku pengen nonton tapi kayak belum sempat soalnya katanya itu series kan Alice in Borderland aku males kalau nonton series kayak panjang banget kalau film kan yaudah langsung habis nanti deh kalau series kalau udah waktu senggang gak tau kapan ini film aja yang langsung sekali habis The Quiet Place udah Walking Dead dulu Walking Dead ada di Fox gak sih aku terus sempat kayak nonton gitu kalau gabut kan nonton TV terus ada itu Walking Dead iya gak sih Walking Dead iya iya yang zombie itu kayak kalem banget sepi gitu terus jalannya lama pokoknya zombie terlemah Walking Dead walking dead zombie-nya cukup benar nunggu kingdom season 3 belum liris oh my god bener banget aku juga nungguin banget kingdom season 3 itu zombie juga guys di Netflix itu wah gila sih zombie-nya bener-bener menyeramkan gak ada apa-apanya sama Walking Dead zombie-walking dead mah coops dari cara ngomongnya jenom lemar zombie-jombian dia lumayan kalau World War Z udah nonton kayak aku udah pernah nonton tapi lupa filmnya yang mana yang ceritanya kayak gimana Resident Evil ya Resident Evil mah macem-macem zombie-nya serem ada yang aneh deh pokoknya ada yang biasa ada yang luar biasa hujan kah disitu panas panas banget jenom suka genre apa nanti aku kasih saran movie aku suka yang horror thriller dan zombie-zombie gitu aku juga suka apa lagi ya school life suka sih kayak suka suka kayak Mean Girls Moxie gitu-gitu aku suka musical fantasy fantasy tergantung sih aku kayak bingung sih kalau dibilang suka fantasy juga gak terlalu tapi aku suka banget Harry Potter kayaknya emang sesuai aku sukanya kayak gimana deh coba nonton anime kemonoji hendeka nanti ya kalau ada waktu soalnya kalau anime kan rata-rata series juga kan banyak Resident Evil reverse dari game tau aku mau tau tau aku juga tau bahkan awalnya bukan film Resident Evil aku tau game aku tau pas ada filmnya oh tapi tata-tata bagusan game-nya sih aku nonton kayak walkthrough-nya orang gitu loh main di Youtube siapa ya waktu itu mau main aku udah gak pernah nonton lagi loh di Youtube itu walkthrough game-game kayak gitu parah sumpah aku kadang mikir apa yang aku lakuin ya kemarin-kemarin kok kayak aku gak pernah ngapa-ngapain gitu hehehe horror Thailand gila ya serem banget horror Thailand Pimak nonton Pimak film Thailand nanti ya wah banyak banget nih wah banyak banget nih makasih rekomen-rekomennya ya exorcist udah nonton berapa kali aku lupa itu filmnya yang mana ya tapi kayaknya udah pernah nonton tapi lupa yang mana aku kalau film horror tuh udah kecampur semua gak sih kayak karena kayak setipe gitu horror tapi yaudah bahkan aku aja waktu itu ketuker Saw sama Final Destination karena mirip banget kayak lupa aku lupa yang mana Saw yang mana Final Destination udah gitu mereka juga udah banyak karena ada yang satu sampai berapa sampai empat sampai lima ketuker-tuker gitu karena mirip pasti tapi aku udah nonton tapi aku lupa enggak suka Bollywood enggak 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 Suka JKT enggak suka kan aku JKT aku suka diriku sendiri I love myself challenge nonton final destination sambil makan nonton saulah sambil makan kalau main destination masih mending masih kayak ya oke lah kayak hal-hal yang gak mungkin terjadi gitu loh kalau di final destination tuh kayak ngeliat tuh kayak kok bisa gitu kalau Saw kan emang dia udah sengaja bikin kan kayak misalnya perangkapnya atau apanya dia udah bikin gitu ini ngelapain disini gak ada jadi bahaya tonton nonton nonton saya makan lupa pernah nonton dimana ya aku lupa main falren ga nan? engga aku pengen main tapi belum kesampean film horor jepang aku nonton cuma ini apa tuh? apa tuh? yang keluar dari tv namanya apa sih? aku lupa lupa woy yang keluar dari tv itu apa ya namanya? guys kasih tau guys sadako filmnya apa? dering 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 sodako ga tuh kalo kayak aku kode sumur bedanya apaan? emang ada kayak kok? bohong ya? baru tau aku main pamali ga? main kamu pernah liat ga sih? aku lagi live streaming terus aku main sama selin kalo ga salah sama kengjel juga pernah kayaknya dulu di sumpah lupa waktu itu aku live streaming valvry 48 guys aku pernah main pamali seru banget tapi pusing aku tuh kayak ga bisa main game yang ngafalin map gitu loh kayak tempat ini disini harus kesini aku ga bisa ngingetin ngasar mulu jadinya jadinya ga seru mainnya aku makanya aku lebih seru kalo main game-game yang ada ngafalin map gitu mending aku ga nonton orang aja daripada aku yang main ga jelas mana handunya ga serem malas saking udah seringnya aku main aku ya kayak udah gitu doang seru main game hantunya kabur aduh ntar cobain nah iya ga bisa aku main presiden evo kaget lagi aku kalo misalnya ada tiba-tiba muncul gitu ntar aku kaget panik ga bisa jalan nih jadinya yang ada mati kan sayang banget males aku main kedua kok aja main pubj aja masih mikir kalo udah ngeliat musuh bukannya langsung tembak aku persisin dulu nih baru aku tembak gitu susah aku ga bisa main-main yang kayak gitu guys mending nonton aja hai Hai Jinan, salam kenal dari Semarang Salam kenal Padahal setan Indonesia lebih serem Kalau dipikir-pikir, iya juga guys Kenapa? Soalnya kita bisa ketemu Kalau ada hantunya disini Kita bisa lihat, kita bisa ketemu Kita bisa didatengin Tapi kalau bisa hantu luar, mana bisa dia kesini Betul kan? Bisa kan naik pesawat Ngapain? Terbang aja Pesawat tantu, emang ada Sumpah nggak sih ada pesawat Bohong Cita luar pastinya naik pesawat Bohong Tunggu I love you, take a step out, I wish you'd be happy in my mind Film in the tall grass, so... Nah, tadi aku pengen nonton itu kapan ya? Tadi gak jadi gitu loh Kayak agak-agak gimana gitu Rumahan tuh ada di Duvan Pernah gak ya? Lupa Lupa guys Aku tuh terakhir juga ke main Ke Duvan mah baru-baru ini Pernah, tapi main Maksudnya main wahananya gitu loh Bener-bener main di dalamnya itu Terakhir waktu aku TK Bener-bener main di dalamnya Aku emang agak kurang suka sih kalo yang kayak gitu Ada orang kayak sini mau gak? Enggak Ada orang guys Hai Hai Ada Cici Ada Cici Hai Hai Agak nge-like sih ininya Sini komennya Masih banyak panget Masih banyak panget Dadah Dadah Dicariin dah Sibuk-sibuk Dah Semangat Wah Kedatang-kentang Sibuk-sibuk Jangan sudi Sibuk-sibuk Hai Iya Kamu lagi guys Suaranya Hai Hai Ya ada iklan Hehehe Cinaop mana? Gak tau Uma Masih pasti Masih langsung tau Suaranya Uma Keren Jangan berbayang Iya guys Handphone up nih Handphone glassnya Rusak Aku nya gak nge-bleach Gleach Jadi inget nih Film Racket Ralph Kalian nonton gak? Yang Racket Ralph yang baru Yang Yang Masuk ke internet gitu loh Yang Yang si Penelope yang Glitch Ya kan? Nge-glitch apa? Aku nge-glitch juga Hehehe 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 Seru tau Aku suka banget film itu Parah Suka Banget Hehehe Bagus Apalagi pas aku Hai Ada lagi Hehehe Ingin ambil barang-barangku Oh ini punya kamu Kenapa emang? Aku pikir punya Siapa tadi Tidak tau Dadah Dadah Guys Ada Eh ya Hehehe Koca Nari dulu dong Nari dulu Awak Aku Dari Jambu Hehehe Gak mau Kenapa aku malu sih Dia pernah kalo gak ini Gak malu sama sekali guys Iya dong Dia bener-bener all out Hehehe Awak Awak Oh my god Gak ditutup Dah Hehehe 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 No Hehehe Kek Fan girl Pak Tarno Betul Hehehe 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 Sepertinya sudah jam segini Apa aku harus memudahi, sepertinya iya, maaf ya aku harus melanjutkan kegiatan Hmm sedih Bye bye, aku mau melanjutkan kegiatan hari ini Semoga kegiatan kalian hari ini lancar ya Dan happy terus Dan sedih-sedih, jangan burung, jangan ya harus bahagia Oke? Semangat! Aku bacain dulu Dari nomor 13 Ada ke Arman Firsah Nomor 12, Kak Pipipil Nomor 11, Kak Rahma Faza 10, Podcast Diagonal 9, Kak Salsa 8, Kak Akbal Lalal Nomor 7, Kak Lutsan Nomor 6, Zakain Terus nomor 5, Kak Tommy Faisal Terus nomor 4, Kak Atsalisa Nomor 3, Kak Cip-Cip Nomor 2, Kak Sintia Nomor 1, Kak Jinanika Terima kasih ya Terima kasih ya Yang udah nonton Semoga kalian terhibur Sampai bertemu di Jangan surap dulu Ramu Nenono Mi Kata Sedih Bye-bye Semangat Screenshot sendiri aja Semoga pulang Saya harus berada di Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.